Presenter Sarah Sehan akan bercerita tentang pola makan sehat yang ia jalani. Pola makan sehat kini mulai menjadi tren di masyarakat, di mana memilih makanan yang sehat sangatlah penting bagi tubuh. Hal ini disadari betul oleh presenter Sarah Sehan. Dan saat ini ia telah menjalani pola makan sehat tersebut. Lalu seperti apa ya pola makan sehat menurut Sarah? Idealnya sih makanan yang sehat itu, makanan yang seimbang, proteinnya cukup, seratnya cukup, karbohidrat secukupnya. Saya belakangan ini lebih memilih untuk mengurangi cemilan-cemilan yang nggak perlu, mengurangi jejana-jejana yang nggak sehat, lebih memilih untuk menyiapkan makanan sendiri di rumah. Tahun ini usia saya sudah masuk ke 40, dan saya rasa penting banget untuk kita hidup sehat, karena di sekeliling kita itu sudah banyak hal-hal yang menunjang supaya kita tidak sehat, seperti polusi, stres juga. Makanan-makanannya yang sayuran atau teman-teman yang organik, tidak ada pesticidanya dan lain sebagainya. Daging-daging yang nggak pakai suntikan-suntikan, ayamnya juga cari ayam yang organik. Saya kurangin makan daging merah ya. Di rumah saya dibiasain makanan buah-buahan. Cara penyajiannya juga di rumah kita nggak pakai bumbu-bumbu yang nggak perlu. Saya nggak pernah beli frozen food, kayak chicken nuggets yang frozen atau apa, sebisa mungkin enggak. Ada dari satu tempat di mana dia, saya tahu, fresh banget ikannya. Dia datang di delivery pakai vacuum pack, terus kualitasnya bagus. Untuk sayuran, saya juga kalau di supermarket lagi nggak ada organik yang bagus, saya biasanya pesen untuk di delivery juga ke rumah. Tadak susah sih, soalnya saya suka jajanan sebetulnya, cuman kayak hari ini tadi tuh saya bawa dari rumah bawa salad, misalnya karena kemarin saya udah makan bacang gitu, terus jadi udah cukup karbonya kemarin, hari ini saya bawa salad. Nah, good people, ternyata tidak susah ya untuk membiasakan diri dengan makanan sehat, seperti yang dilakukan Sarah. Dengan memulai makan sehat dari diri Anda, keluarga Anda pun dapat mengikuti pola makan Anda. Yuk, good people, kita jalankan pola makan sehat. Itu dia. Pola makan sehat ala Sarah Sian ya. Betul. Fir, kalau ngomongin makanan organik, ini sekarang ini menjamur atau banyak sekali digemari oleh semua kalangan. Betul. Karena mungkin alasan kesehatan yang pasti ya, kamu salah satu pengandut paham itu juga. Iya, betul banget. Karena gini Tem, kalau kita dengerin orang gitu ya, sakit segala macam begini kan, pasti yang menjadi pikiran pertama adalah biaya yang harus dikeluarin. Karena sekarang untuk biaya berobat segala macam itu mahalnya gila-gilaan. Jadi, dan tingkat stres yang tinggi, terus juga ada kan beberapa tayangan-tayangan di televisi gitu yang memang ngasih tahu bahwa makanan ini mengandung ini segala macam, bahayanya untuk tubuh dan segalanya. Nah, mulailah ada tuh yang namanya komunitas, para petani-petani yang memang sudah mulai, dan juga pemerintah juga sudah mendukung nih, para petani untuk menanam tanaman-tanaman organik, tanpa pesticida, ataupun pembahas mihama. Tanpa bahan kimia ya yang pasti ya. Banyak banget, memang kalau bahan makanan organik ini memang agak lebih mahal harganya. Ya, betul sekali. Tapi manfaatnya banyak banget. Nah, makanya saya juga melakukan yang namanya 30 Days Healthy Eating. Oh, saya lihat di Instagram. Jadi, saya challenge diri saya sendiri. Tapi kamu makan coklat? Itu weekend. Oh, weekend. Jadi, weekend bebas. 30 Days Healthy Eating. Jadi, gini, kayak kemarin tadi. Jadi, kalau 30 Days, weekend Sabtu Minggu nggak dihitung sama kamu? Nggak, jadi ditutup lagi. Nanti kemarin kamu punya hutang atau hari itu ya? Oh, punya hutang nanti hari ini hutang lagi. Jadi, gini, kayak Sarah Sehan, gini kemarin. Saya mau cepat lagi. Oh my God, nggak. Jangan dong. Jadi, gini. Jadi, kayak kita nih, kayaknya kita harus men-challenge diri sendiri gitu ya. Yuk, mulai disiplin dengan makanan-makanan yang sehat. Karena satu, ya untuk kesehatan. Kita sayangin diri kita sendiri. Karena kalau nggak, mahal banget biayanya. Bener, gini, kalau badan kita sehat, yang pertama itu kan adalah asupan makanan yang bergizi. Tadi, bener banget kata Sarah Sehan, yaitu harus seimbang antara karboidrat, protein, serat, vitamin C, dan banyak sekali kandungan-kandungan nutrisi ya di situ ya. Dan memang salah satunya ini yang secara mudah kita bisa dapetin di makanan organik. Itu dia.